Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan kuliah umum bertajuk capaian hukum dan politik dalam sistem demokrasi Indonesia di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Salah satunya, dia menyebut korupsi saat ini lebih meluas dan masif jika dibandingkan di masa Orde Baru. Banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh politisi menjadi pembahasan dalam kuliah umum bertajuk capaian hukum dan politik dalam sistem demokrasi Indonesia yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kampus Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada 6 Oktober. Salah satunya saat ada elit politik yang terjerat tindak pidana korupsi, maka membutuhkan waktu untuk ditatapkan sebagai tersangka agar tidak salah sasaran. Di sisi lain, dia melihat korupsi saat ini lebih meluas dan masif jika dibandingkan di masa Orde Baru. Saat itu jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, APBN dibuat oleh Presiden Soeharto dan dikorupsi setelah ada anggarannya. Namun saat ini korupsi justru sudah terjadi saat anggaran masih disusun. Dia mencontohkan ketika ada yang menginginkan proyek, maka cukup datang dan meminta kepada anggota DPR. Banyaknya tindak pidana korupsi di Indonesia lanjut Mahfud karena teori demokrasi dan pemberatasan korupsi tidak berlaku di Indonesia. Hal itu dikarenakan di tengah perjalanan proses demokrasi dibelokan menjadi oligarki. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan.